Sebuah jembatan penghubung antar desa rantau benar kecamatan Renamendalu, Kabupaten Tanjung Garat, Kamis yang hanyut di bawah arus sungai Pengebuan. Banjar tak hanya membuat jembatan hanyut dan akses jalan terputus, namun juga ratusan hektare pekebunan wago terendam air setinggi lebih dari 1 meter. Di kolopi daumatir dari wago saat mengembadikan terjadinya detik-detik sebuah jembatan penghubung yang ada di desa rantau benar, kecamatan Renamendalut, Kabupaten Tanjung Jepang Barat, Hanyut terbawa arus. Jembatan penghubung antar desa Eko Hanyut di bawah arus hingga puluhan meter. Tarasnya arus sungai akibat ruangan banjir tak kuasa membuat jembatan penghubung itu ambur seketikor. Menurut wago setempat, banjir Eko terjadi akibat sejak Kamis dini hari hingga siang tadi terus terjadi di wilayah Eko, dikarenukan tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Jembatan desa rantau benar merupakan salah satu akses jalan seko-seko-nya untuk wago beraktifitas, baik di pekebunan maupun ke pekebunan milik PT Bukit Kausar di wilayah tersebut. Babinsa desa Lubukterap Tanjung Jepang Barat, Serda Wedi, Subnir, Mengatoka. Jalan lintas akses huago yang terjadi di lintas Merlung, Simpang, Niam, Satiko belum bisa dilalui oleh kendaraan roda duo. Karena no akses jalan masih terendam banjir hingga ketinggian lebih dari satu meter. Inilah jalan lintas Merlung, Simpang, Niam, Kabupaten Tanjung Jepang Barat. Banjir untuk kendaraan roda dua menggunakan rakit, sedangkan untuk mobil masih bisa dilalui. Diperkirakan banjir masih akan terus meninggi. Sementara Kepala BPPD Tanjung Jepang Barat, Zulfi Krim, menghimbau, 2 Agus Satiko diminta waspado dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Mengingat potensi hujan ke depan masih akan terus terjadi. Dan dikhawatirkan ketinggian gebet air terus bertambah dan meluang. Dalam minggu-minggu terakhir ini memang terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat, terutama di daerah ulu. Nah ini yang perlu diwaspadai. Kebetulan pada hari ini banjir yang terjadi di Desa Rantau Benar menuju akses jalan ke piti Bukit Kausar, ini terjadi jembatan hanyut yang merupakan akses menuju piti Bukit Kausar. Satiko banjir juga terpantau meluas hingga melintasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah itu Sungai Pengabuan yang melintasi wilayah Kecamatan Renamendalu, kemudian Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ikut Juko meluang, hingga ke pemukiman Wago. Tak hanya pekampungan Wago yang terkena dampak banjir, ruapan sungai pengabuan di wilayah Iko Juko membuat ratusan hektare lahan pekebunan sawit milik Wago. Juko telah terendam banjir.